Oh ya ini anakku, anak juga gitu kok saya diperlakukan seperti itu padahal maunya orang tua memberikan kasih sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kampus, kali ini bersama saya Tito Santoso Nah kita berjumpa lagi di podcast Ganti Status Siapa Takut Nah kali ini kita bakal ngobrol asik bersama orang nomor satu nih di fakultas psikologi Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Hajah Riva MSI, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik-baik saja mas Tito Wah sungguh luar biasa ya Ibu ini selalu memancarkan positive vibes gitu kepada semua orang di sekitarnya Terima kasih Nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut gitu ya Bu Mungkin sahabat kampus ingin tahu terlebih dahulu gitu sahabat kampus pada kepo nih Ibu ini sebagai seorang dekan di fakultas psikologi apa aja sih kesibukannya gitu Mungkin bisa sedikit dijelaskan gitu Bu untuk menjawab kekepoan sahabat kampus semua Terima kasih mas Tito sahabat kampus semuanya Perkenalkan nama saya Riva Hidayah Saya ini berasal dari kota Ryok Ponorogo ya Kebetulan saya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di fakultas psikologi itu sudah lumayan lama ya Hampir 20 tahun saya bekerja di sini dan karena saat ini saya diberikan amanah sebagai dekan fakultas psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang membawahi dua prodi yaitu prodi S1 psikologi dan prodi magister psikologi Jadi memang banyak kesibukan yang saya lakukan ya terutama tidak hanya secara managerial memimpin fakultas ini Tetapi juga kaitannya dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan juga pengembangan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas psikologi ini Baik untuk mahasiswa lalu kemudian untuk dosen dan juga untuk pengembangan manajemen di fakultas psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Apalagi pada saat ini kan juga mau mahasiswa baru ya ini jadi lagi banyak-banyak padat-padatnya kegiatan Dan semoga di tahun yang akan datang atau di masa ini juga kita sudah bisa offline kembali Nanti bisa bertemu dengan semua sahabat kampus di fakultas psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Wah ternyata sibuk banget gitu ya Bu sebagai dekan fakultas psikologi ini Apalagi sekarang menyambut para mahasiswa baru gitu PBAK ya nantinya Tapi terima kasih kami ucapkan karena Ibu telah menyempatkan waktu gitu untuk hadir di podcast pada kali ini Nah mungkin sahabat kampus kalian udah gak sabar nih ngobrol bersama saya dan Ibu Yang dimana kita akan ngebahas mengenai isu yang sedang banyak diperbincangkan gitu Bu Yaitu mengenai inner child Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu gitu kepada sahabat kampus semua Supaya menjawab pertanyaan sahabat kampus gitu Apa sih inner child itu sebenarnya Bu gitu? Terima kasih ya Mas Dito ya Memang kalau kita bicara tentang inner child itu sebenarnya inner child itu lebih konsep Yang untuk menggambarkan sifat kekanak-kanakan yang itu dimiliki oleh orang dewasa Jadi sebenarnya pada usia dewasa itu seharusnya secara fisik, secara psikologis Orang itu sudah harus dewasa ya Tetapi ada masa dimana dia tiba-tiba nih memiliki sifat seperti anak-anak Jadi kekanak-kanakan Nah ini terjadi bisa karena memang ada luka Luka yang itu belum bisa disembuhkan pada masa kanak-kanak Dan itu membawa ke arah perilaku termasuk sifat yang dia miliki dalam kehidupan sehari-hari Begitu Mas Dito Oh jadi inner child itu sendiri ada luka pada masa kecilnya Iya ada trauma pengalaman masa lalu Yang itu terbawa yang belum terselesaikan di masa ketika seseorang dewasa Oh seperti itu ternyata sahabat kampus yang dimaksud dengan inner child disini gitu ya Nah mungkin sahabat kampus juga pengen lebih tahu gitu Bu Apa saja sih bentuk dari inner child itu sendiri gitu Kan tadi sudah dijelaskan ini adalah luka masa kecil gitu Nah mungkin sahabat kampus disini belum sepenuhnya paham Seperti apa sih bentuknya gitu Dan bagaimana cara memahaminya gitu Bu Iya memang setiap manusia itu ya Mereka memiliki inner child dengan wujud yang berbeda-beda ya Kalau seandainya itu bisa diselesaikan pada masa kanak-kanak dengan baik Maka tidak akan muncul ya Tetapi memang wujudnya itu ada Biasanya dia jelas seperti kekanak-kanakan Kadang dia merasa rendah diri Kepercayaan dirinya kurang Sering menyalahkan diri sendiri Merasa bersalah Sering kemudian dia merasa bahwa Oh aku ini yang tidak bisa Seperti itu Tapi kadang-kadang dia mewajibkan bahwa Saya harus perfeksionis nih Saya harus sempurna nih Seperti itu Nah sehingga dengan seperti itu Ini kan pasti akan mempengaruhi terhadap kesehatan mental seseorang Apalagi kalau pengalaman masa lalu itu belum terselesaikan Jadi ada luka yang belum sembuh Belum terbasuh Belum sembuh Nah apakah konotasi dari inner child itu sendiri selalu negatif Atau sebenarnya ada dampak positifnya dari inner child itu sendiri Intinya begini Luka itu kalau belum diobati Atau masih ada sisa yang kemudian tidak terselesaikan Pasti itu dampaknya lebih ke arah negatif Ya karena itu ya sebaiknya luka itu harus diobati Jangan sampai ada luka Pengalaman yang masa lalu Yang kemudian nanti Imbasnya adalah ke masa dewasa Seperti itu Seperti itu ya Bu Jadi gitu sahabat kampus Luka ini harus senantiasa perlahan gitu ya Kita basuh Nah mungkin kan sekarang Banyak sekali nih Bu Mengenai peranikah Pembahasan peranikah gitu Nah mungkin inner child itu sendiri Berhubungan gitu Seperti salah satu berita Atau artikel yang saya baca gitu Yang diterbitin oleh Moms Indonesia ID gitu Sahabat kampus Nah disitu Dijelaskan juga Bahwa inner child ini Mempengaruhi komunikasi Antar pasangan gitu khususnya Apakah itu benar Bu? Ya memang Kalau itu tadi kita bicara dengan inner child Itu yang tidak Teratasi dengan baik Itu kan pasti akan mempengaruhi Terhadap perilaku Termasuk kesehatan mental Kemudian hubungan sosial Komunikasi Pengambilan keputusan Terutama terkait dengan sosialisasi Dengan pasangan Nah ini kalau seandainya Muncul Nah ini yang akan sangat berbahaya Karena pasti akan Efeknya negatif Bahkan ketika Kontrol emusinya Itu juga kurang baik Itu bisa terlampiaskan Ke arah yang Lebih negatif Nah karena itulah Maka sebenarnya Harus ada komunikasi Antar pasangan Terus kemudian Bisa memahami Masing-masing pasangan Itu akan Lebih memudahkan nantinya Bukan berarti kemudian Kalau orang Mengalami inner child Itu kemudian Dia pasti terpuruk Tidak Asalkan itu bisa Dikomunikasikan Kemudian dikompromikan Kemudian bisa diatasi Secara bersama Itu akan Bisa Berhasil dengan baik Intinya ada komunikasi Dan juga Ada usaha Untuk mencapai Yang ke arah yang lebih baik Jadi komunikasi Serta usaha ini Penting dalam Untuk mendamaikan diri Dengan inner child Itu ya Bu Oh iya Nah seperti itu Sahabat kampus Nah saya juga Tertarik gitu Bu Dengan salah satu Artikel yang Pernah Ibu tulis Yang diterbitkan oleh Radar Malang Nah disitu itu Ada salah satu Kutipan Bahwa Sangat penting Untuk Melatih emosi Anak Sejak dini Nah itu sendiri Seperti apa sih Pengaruhnya Mengapa itu Disebut sangat penting Ya ini sahabat kampus Semuanya Bahwa sebenarnya Kenapa sih kita Kok harus melatih Emosi Melatih Intinya adalah Menumbuhkan Kecerdasan Emosi Sejak kecil Itu kenapa penting Itu karena Kalau seseorang itu Memiliki Kecerdasan Emosi Yang baik Kemudian dia Tinggi Dia Keberhasilannya Di dalam berbagai bidang Itu akan lebih Bagus Lebih terrealisasi Boleh terpenuhi Nah jika seandainya Kalau orang memiliki Kecerdasan Emosi Termasuk Mengelola Emosi Kecerdasan Emosi itu kan Ada beberapa Kategori Ada beberapa Indikator Di antaranya Adalah Mampu Untuk Mengenali Emosi Diri Kemudian Juga Dia bisa Mengelola Emosi Diri Kemudian Dia Bisa Memotivasi Diri Lalu Kemudian Dia juga Bisa Mengenali Emosi Orang lain Dia juga Bisa Meminah Hubungan Dengan Orang lain Yang itu Bisa Ditanamkan Sejak kecil Dari orang tua Itu pasti Akan Lebih Dini Dia bisa Mengelola Emosi Dengan Baik Lalu Kemudian Dia juga Bisa Beradaptasi Dengan Baik Nah Ini Menjadi Hal Yang kunci Sukses Pada Anak-anak Sehingga Bisa Dilatihkan Melalui Pengasuhan Melalui Permainan Lalu Kemudian Bersosialisasi Bahkan Orang tua Juga bisa Memberikan Keteladanan Contoh Oh ini Loh Emosi Itu Ini Loh Ada Ketika Seseorang Melakukan Sesuatu Ini Misalkan Dia Terjatuh Dia jatuh Kemudian Dia menangis Lalu Orang tua Dia bisa Mengelola Emosinya Dengan Baik Makanya Itu Menjadi Hal Yang Penting Menurut Saya Menurut Saya Itu Hal Yang Penting Dan Juga Saya Kira Orang tua Juga Akan Lebih Banyak Sependapat Seperti Itu Oh Jadi Sepenting Itu Ya Bu Untuk Menerapkan Parenting Sejak Dini Ini Nah Kan Tadi Kita Lagi Ngebahas Inner Child Juga Nah Seperti Apa Si Bu Pola Tua Supaya Nantinya Itu Tidak Tercipta Inner Child Yang Negatif Pada Anak Mungkin Sahabat Kampus Kalian Ingin Lebih Tahu Dan Lebih Mempersiapkan Nantinya Ini Kayaknya Sahabat Kampus Sudah Menuju Pernikahan Ya Karena Rata-rata Mahasiswa Usianya Sudah Dewasa Awal Jadi Memang Itu Sangat Penting Sekali Untuk Memahami Bagaimana Nanti Sebuah Hubungan Dalam Pernikahan Kemudian Bagaimana Mendidik Anak Dengan Cara Yang Baik Dan Benar Di Dalam Pola Pengasuhan Itu Secara Umum Itu Memang Masyarakat Banyak Menerapkan Rata-rata Ada Yang Menerapkan Pola Asuh Yang Permisif Kemudian Ada Yang Menerapkan Secara Otoriter Kemudian Ada Juga Yang Menerapkan Secara Demokratis Kalau Yang Otoriter Itu Ya Mengasuhnya Itu Kaku Dia Terlalu Mengontrol Anak Kemudian Mengawasinya Secara Ketat Nah Ini Kalau Seperti Itu Juga Sebenarnya Lebih Harus Dihindari Kemudian Ada Juga Yang Dia Pokoknya Apapun Diiyakan Sampai Minta Apapun Sampai Apapun Dibiarkan Tapi Ada Yang Tipe Demokratis Kalau Demokratis Ini Ketika Orang Tua Mengasuh Dia Memang Mengontrol Tetapi Tidak Secara Ketat Dan Juga Memberikan Kebebasan Terhadap Anak Ada Pengawasan Juga Ada Kontrol Yang Itu Balan Tetapi Memang Dari Dari Berbagai Hal Itu Yang Paling Utama Dan Dari Berbagai Penelitian Memang Demokratis Itulah Pengasuhan Demokratis Itu Yang Terbaik Saat Ini Untuk Penerapannya Bagi Anak-anak Seperti itu Sehingga Ada komunikasi Yang Bagus Kalau Anak Itu Diberi Kebebasan Tetapi Kemudian Diawasi Berarti Ini Anak Akan Merasa Nyaman Dibandingkan Ketika Wah Ini Dikontrol Terus Kemudian Atau Dibebaskan Sama Sekali Itu Kan Juga Kayaknya Saya Dibiarkan Aja Tetapi Memang Ada Titik-titik Tertentu Penerapan Pola ASO Itu Harus Sesuai Juga Dengan Eviden Atau Suatu Kejadian Misalkan Begini Ada Anak Yang Lari Dia Hampir Jatuh Atau Orang Tua Harus Menerapkannya Secara Ketat Atau Otoriter Dia Langsung Megang Anak Jangan Kemudian Diawasi Saja Dibiarkan Tidak Mungkin Jadi Memang Sebenarnya Kalau Saya Lihat Ketiga Pola Pengasuhan Yang Biasa Terjadi Di Kehidupan Dalam Berkeluarga Itu Sebenarnya Sangat Tergantung Dari Eviden Seperti Yang Saya Ceritakan Kalau Misalkan Memilih Sekolah Itu Demokratis Anak Diberikan Kesempatan Untuk Melihat Sekolah Yang Ditunjukkan Oleh Orang Tua Lalu Kemudian Diberikan Pemahaman Lalu Kemudian Orang Jua Juga Masih Mengawasi Itu Akan Lebih Baik Seperti Itu Ternyata Dari Pola Pengasuhannya Itu Ada Beberapa Bentuk Tapi Yang Paling Banyak Disarankan Itu Lebih Kedemokratis Apakah Itu Juga Harus Melihat Dari Karakter Anaknya Itu Sendiri Ketika Kita Memutuskan Untuk Memakai Suatu Bentuk Pola Pengasuhan Itu Sesuai Dengan Eviden Sesuai Dengan Kejadian Dan Kalau Melihat Dari Karakter Anak Sebenarnya Bisa Dibiasakan Artinya Kalau Kita Memutuskan Untuk Demokratis Kita Laksanakan Secara Demokratis Seperti Itu Nanti Kalau Kita Mengasuh Kemudian Kita Mengasuh Itu Kan Bagaimana Cara Kita Cara Dan Sikap Orang Tua Untuk Mengasuh Anak Melalui Interaksi Antara Orang Tua Dengan Anak Dengan Penuh Kasih Sayang Artinya Ini Ada Interaksi Antara Anak Dan Juga Orang Tua Kalau Interaksi 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 Seperti Apa Apakah Itu Secara Langsung Atau Tidak Langsung Yang Terbaik Itu Secara Kualitas Dan Kuantitas Kualitas Itu Sesuatu Hal Yang terbaik Dilakukan Secara Kuantitas Hadir Seperti Itu Nah Ini Kalau Kita Biasakan Dan Kemudian Sesuai Dengan Karakter Anak Dan Yang Terbaik Pasti Akan Terbentuk Dengan Baik Pula Yang Terpenting Adalah Kita Memberikannya Satu Itu Harus Sesuai Dengan Ajaran Agama Kita Kalau Kita Sudah Memilih Islam Sebagai Agama Maka Kita Harus Memberikan Keteladan Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Ajaran Islam Itu Satu Yang Saya Tidak Bisa Ditawarkan Karena Itu Adalah Agama Agama Yang Dipilih Karena Kita Orang Islam Jadi Agama Islam Lalu Kemudian Kita Berikan Pada Anak Anak Menanamkan Kasih Sayang Itu Dengan Tulus Jadi Kemudian Jangan Membedakan Antara Anak Berlaku Tidak Adil Terhadap Anak Itu Luar Biasa Imbasnya Seperti Itu Jadi Harus Sangat Kemudian Memberi Penghargaan Terhadap Anak Kasih Sayang Rasa Nyaman Itu Yang Terpenting Luar Biasa Sekali Dalam Mendidik Anak Itu Sendiri Nah Mungkin Sahabat Kampus Juga Masih Penasaran Nah Sebenarnya Pola Pengasuhan Seperti Apa Yang Nantinya Itu Akan Menyebabkan Luka Dalam Diri Atau Yang Disebut Inner Child Itu Supaya Kita Bisa Menghindari Hal Tersebut Begini Namanya Inner Child Itu Ada Suatu Luka Ada trauma Ke arah Yang Sifatnya Negatif Jadi Trauma Itu Adalah Pengalaman Masa Lalu Di Masa Anak Yang Sifatnya Negatif Seperti Misalkan Ada Pelecehan Kemudian Kasus KDRT Orang Tua Laki-laki Perempuan Kemudian Berantem Anak Yang Melihat Dia Juga Kena Imbasnya Termasuk Seperti Itu Atau Keberpisahan Orang Tua Atau Keterpisahan Dengan Ayah Atau Bundanya Misalkan Karena Divorce Atau Karena Meninggal Bisa Jadi Juga Karena Adanya Suatu Bencana Bencana Itu Juga Bisa Mengakibatkan Trauma Masa Lalu Ketika Ada Trauma Masa Lalu Yang Seperti Itu Ini Yang Harus Diselesaikan Diselesaikan Dengan Oleh Orang tua Terhadap Anak Tapi Kadang-kadang Orang itu Merasa Mengabekan Sudahlah Ada Masalah Ini Ternyata Itu Muncul Di Kemudian Harina Karena Karena Itu Sebagai Orang Tua Harusnya Yang Terbaik Adalah Mendampingi Anak Di Saat Apapun Bahkan Ketika Anak Menonton Televisi Kemudian Membaca Buku Itu Juga Harus Diawasi Apa Yang Ditonton Setelah Itu Lakukan Komunikasi Membimbing Terhadap Anak Dari Sesuatu Yang Dia Dapatkannya Ini Yang Peran Orang Tua Sangat Penting Jadi Intinya Adalah Orang Tua Selalu Bisa Mendampingi Anak Di Saat Anak Membutuhkan Dan Itu Harus Balance Antara Kebutuhan Anak Dengan Kebutuhan Orang Tua Kadang Kadang Orang Tua Persepsinya Pokoknya Ini Anakku Lalu Kemudian Diambil Pokoknya Ini Milikku Padahal Versi Anak Berbeda Maunya Orang Tua Memberikan Kasih Sayang Tapi Kemudian Orang Tua Bilang Ini Anak Anak Saya Diberakukan Seperti Padahal Maunya Orang Tua Memberikan Kasih Sayang Nah Karena Itu Dengan Cara Menumbuhkan Itu Tadi Kasih Sayang Yang Luar Biasa Tulus Tanpa Sekali Lagi Tanpa Membeda Antara Satu Anak Dengan Anak Yang Lain Karena Bagaimanapun Juga Di Dalam Satu Kelarga Itu Belum Tentu Sama Tidak Sifatnya Akademiknya Ataupun Kemampuannya Bahkan Anak Kembar Itu Juga Bisa Berbeda Kayak Gitu Dan Berbeda Karena Itulah Maka Kemudian Orang Tua Harus Memberikan Porsi Yang Seimbang Terhadap Semua Anaknya Jadi Bersikap Adil Dan Juga Menanamkan Kasih Sayang Dengan Setulus Tulus Jadi Kasih Sayang Di Sini Sangat Penting Diterapkan Sesuai Dengan Fungsi Keluarga Itu Sendiri Nah Mungkin Sobat Kampus Sahabat Kampus Juga Penasaran Gitu Bu Disini Bagaimana Cara Seseorang Itu Untuk Bisa Sembuh Dari Inner Child Atau Bisa Berdamai Dengan Inner Child Supaya Tidak Nantinya Menjadi Rantai Yang Toksik Untuk Kedepannya Ya Itu Memang Hal Yang Benar Sekali Intinya Bagaimana Kita Bisa Untuk Agar Tidak Menjadi Suatu Toksik Dan Itu Bisa Beraktifitas Dengan Baik Yang Nantikan Memang Memberikan Pengaruh Pada Kesehatan Mental Seseorang Satu Yang Dilakukan Bahwa Pengalaman Masa Lalu Itu Kan Ada Yang Indah Ada Yang Bahagia Kemudian Ada Yang Tidak Menyenangkan Kita Harus Seimbang Untuk Mengenang Masa Itu Antara Yang Pedih Antara Yang Luka Dengan Yang Bahagia Itu Seimbang Diseimbangkan Jadi Memang Kadang-kadang Ada yang Bahagia Ada yang Sedih Itu Kalau Itu Diseimbangkan Itu Artinya Akan Kita Atau Seseorang Yang Sudah Terkena Itu Tadi Akan Merasa Oh Berarti Masih Ada Kebahagiaan Di dalam Hidup Saya Lalu Kemudian Kita Juga Bisa Menginventaris Atau Menata Kembali Terhadap Apa Yang Membuat Luka Itu Nah Luka Itu Harus Dihadapi Luka Itu Harus Didamaikan Luka Itu Harus Dikompromikan Terhadap Diri Seseorang Itu Agar Menjadi Bagian Dari Diri Kita Dan Kemudian Kita Semelah Untuk Menerima Bahkan Kadang-kadang Kalau ada Orang Yang Menyakiti Kita Memaafkan Seperti Itu Walaupun Itu Memang Prosesnya Panjang Tetapi Dengan Memaafkan Dan Itu Suatu Kejadian Yang Memang Terjadi Dan Tidak Bisa Lalu Kemudian Kita Juga Akan Selain Itu Mengatur Pikiran Kita Mengontrol Emosi Kita Jangan Sampai Itu Terulang Kepada Orang Di Sekitar Saya Maka Saya Akan Menjaga Anak Saya Biar Tidak Terjadi Seperti Itu Karena Kalau Tidak Dikontrol Itu Malah Kemudian Dia Melampiaskan Makanya Kita Sering Dengar Ada Orang Yang Membuli Itu Ternyata Oh Dulu Pernah Jadi Dia Sekali Lagi Harus Kompromi Berdamai Dan Kemudian Harus Menyeimbangkan Antara Kebahagiaan Dan Kesedihan Kalau Bisa Porsinya Yang Kebahagiaan Itu Yang Harus Di Porsi Yang Lebih Banyak Karena Sesuatu Sudah Terjadi Memang Harus Bisa Berdamai Seperti Itu Jadi Kita Harus Menganalisis Terlebih Dahulu Apa Yang Membuat Inner Child Ada Di Dalam Diri kita Sehingga Nantinya Lebih Mudah Untuk Berdamai Dengan Inner Child Tersebut Nah Tapi Ada Beberapa Orang Yang Kurang Memahami Adanya Inner Child Di Dalam Dirinya Tapi Hal Tersebut Sungguh Mengganggu Dalam Kehidupannya Seperti Dia Merasa Kesepian Padahal Banyak Orang-orang Di Sekitarnya Terus Dia Masih Terbayang-bayangi Masa Lalu Yang Dulu Pernah Terjadi Nah Mungkin Bisa Diberikan Tips Dari Ibu Untuk Menangani Atau Memahami Keadaan Tersebut Ya Oke Itu Memang Sesuatu Realita Yang Banyak Terjadi Dan Ada Juga Yang Banyak Orang Tapi Dia Merasa Kesepian Merasa Menyalahkan Diri Sendiri Kemudian Kadang-kadang Tidak Ada Tempat Untuk Dia Curhat Atau Menyampaikan Sesuatu Nah Yang Terpenting Adalah Ketika Seseorang Sudah Merasa Tidak Nyaman Dia Berarti Butuh Orang Lain Butuh Bantuan Butuh Bantuan Itu Bisa Ketemannya Bisa Kepada Orang Yang Dipercaya Bisa Jadi Adalah Orang Tua Atau Bisa Ke Psikolog Juga Bisa Seperti Itu Jadi Dia Harus Bisa Melihat Ini Nyaman Enggak Kalau Saya Sudah Merasa Tidak Nyaman Berarti Saya Sudah Butuh Gitu Nah Kalau Ada Temannya Yang Tempan Curhat Atau Teman Yang Sebaik Yang Bisa Ini Ya Dia Harus Bisa Menjadi Pendengar Yang Baik Lalu Kemudian Juga Bisa Membantu Temannya Kalau Dia Tidak Bisa Membantu Secara Langsung Dia Bisa Berkomunikasi Dengan Pasangan Dengan Pasangannya Dan Kemudian Lingkungan Pekerjaannya Atau Kalau Di Tingkatan Mahasiswa Dengan Teman Temannya Makanya Punya Sahabat Itu Penting Jangan Kemudian Tidak Bersahabat Sangat Penting Itu Bersahabat Itu Sangat Penting Makanya Sekali Lagi Punyalah Sahabat Karena Sahabat Itu Pasti Akan Memberikan Sesuatu Yang Bermakna Dalam Hidup Kita Mengisi Kehidupan Kita Bahkan Mengisi Tadi Kesepian Menjadi Keceriaan Lalu Kemudian Kita Bisa Bersama Sama Dan Kemudian Kita Bisa Beraktifitas Dengan Cara Yang Lebih Positif Lagi Seperti Itu Intinya Harus Ada Orang Yang Diajak Komunikasi Dan Ada Yang Membantu Nah Menarik Sekali Untuk Berusaha Berdamai Dengan Inner Child Itu Sendiri Nah Ada Beberapa Orang Yang Sudah Memahami Bahwa Dia Itu Memiliki Luka Batin Yang Mendalam Dan Membutuhkan Bantuan Pakar Atau Psikolog Disini Tapi Karena Paradigma Di kita Itu Pergi Ke psikolog Merupakan Sebuah Aib Masih Tabu Nah Itu Mungkin Bisa Lebih Dijelaskan Sebenarnya Kita Bersikap Harus Seperti Apa Jika Kita Membutuhkan Bantuan Pakar Itu Seperti Apa Ya Itu Tadi Yang Terpenting Adalah Komunikasi Kadang Kadang Orang Tahu Lalu Kemudian Tidak Peduli Tapi Ada Orang Yang Benar Tidak Tahu Nah Lebih Banyak Membaca Itu Juga Penting Membaca Tentang Sekarang Banyak Di media Tentang Berbagai Macam Hal Yang Bisa Kita Temukan Membaca Buku Membaca Jurnal Atau Membaca Web Tentang Kesehatan Baik itu Kesehatan Fisik Maupun Psikologis Itu Sangat Penting Nah Kalau Misalkan Dia Sudah Merasakan Butuh Itu Sebenarnya Ada Privasi Kalau Orang Atau Seorang Yang Datang Butuh Bantuan Pada Psikolog Atau Kemudian Pada Misalkan Dia Dengan Konselor Itu kan Ada Privasi Yang Dia Harus Tahu Itu Tidak Mungkin Kemudian Kasus Itu Dibiberkan Dan Itu Kode Etik Emang Gak Boleh Nah Dia Harus Bisa Memahami Itu Karena Itu Jika Ada Teman Atau Siapa Yang Tahu Itu Diarahkan Saja Karena Kalau Itu Ditumpuk Luka Ditumpuk Semakin Lebar Semakin Melebar Berbahaya Efeknya Tidak Hanya Untuk Diri Kita Sendiri Tetapi Untuk Lingkungan Nanti Kalau Sudah Menikah Kemudian Punya Keluarga Lalu Kemudian Dia Mendidik Anak Pelampiasan Emosinya Ini Yang Nanti Keliru Mestinya Positif Menjadi Negatif Mestinya Dia Memberikan Kasih Sayang Tapi Dia Marah Anak Tidak Melakukan Sesuatu Yang Fatal Jeleknya Misalkan Tapi Kemudian Di Anggap Itu Sesuatu Yang Jelek Padahal Tidak Misalkan Seperti Itu Ini Sangat Berbahaya Sekali Ya Memang Itu Tadi Kita Kita Harus Memiliki Beberapa Keterampilan Untuk Terbuka Dengan Orang Lain Terutama Orang Yang Kita Percaya Tapi Tidak Semua Orang Itu Tidak Kurang Mengenang Cukup Beberapa Orang Yang Memahami Tentang Kita Dan Bisa Membuka Jalan Ke Siapa Yang Memang Harus Dituju Jadi Buat Sahabat Kampus Semua Jangan Takut Untuk Pergi Ke Pakar Psikolog Karena Mereka Itu Menjungjung Tinggi Kode Etik Privacy Kita Terjaga Dan Malah Mereka Ini Adalah Orang-orang Yang Akan Membantu Kita Sembuh Dari Luka Yang Mendalam Tersebut Nah Tadi Kan Ibu Juga Kembali Membahas Mengenai Keluarga Nah Ketika Seseorang Itu Mempunyai Luka Masa Kecil Atau Inner Child Apakah Orang Tersebut Harus Membasuh Atau Berdamai Terlebih Dahulu Dengan Luka Itu Sebelum Mereka Memiliki Keluarga Atau Hidup Dengan Pasangannya Atau Sebenarnya Inner Child Ini Bisa Sama-sama Disembuhkan Ketika Sudah Berpasangan Itu Baiknya Seperti Apa Sebaiknya Kalau Kita Bicara Yang Terbaik Adalah Kita Sebelum Berkeluarga Itu Kita Sudah Tidak Punya Masa Lalu Yang Kelam Yang Kalau Tumpun Kelam Itu Sudah Terselesaikan Seperti Itu Tapi Kadang-kadang Itu Muncul Ketika Di Dalam Berkeluarga Ya Dikomunikasikan Dengan Pasangan Saya Kira Yang Namanya Pasangan Itu Ya Pasti Akan Bisa Memahami Jadi Tidak Boleh Ada Yang Ditutupi Tidak Boleh Ada Rahasia Namanya Pasangan Bahkan Sehidup Semati Ya Istilahnya Seperti Itu Berkeluarga Ya Harus Saling Membantu Kalau Itu Muncul Diselesaikan Harus Diselesaikan Jangan Sampai Kemudian Ketika Sudah Punya Anak Kemudian Baru Mau Terselesaikan Belum Terselesaikan Lalu Kemudian Pelampiasan Kepada Anak Karena Inter-gyel Itu Yang Ini Juga Bisa Berpengaruh Terhadap Kesehatan Mental Mempengaruhi Hubungan Pasangan Juga Termasuk Lingkungannya Lingkungan Sosialnya Karena Itu Sebaiknya Deterselesaikan Lebih Dulu Jadi Alangkah Baiknya Diselesaikan Terlebih Dahulu Nah Kan Tadi Kita Sudah Membahas Dari Sisi Orang Tua Kepada Anaknya Terus Mungkin Ada Tips Buat Anak Yang Dia Merasakan Ada Inner Child Dalam Dirinya Sehingga Dia Kurang Bisa Ikhlas Berbakti Kepada Orang Tua Karena Memahami Ada Inner Child Yang Diakibatkan Dari Dulu Luka Pengasuhan Atau Apa Gitu Atau Bukan Hanya Orang Tua Misalnya Lingkungan Sekitarnya Supaya Dia Bisa Lebih Ikhlas Dan Menerima Mungkin Ada Tips Seperti Apa Gitu Ya Itu Tadi Dia Harus Menyeimbangkan Antara Kenangan Masa Lalu Yang Negatif Dengan Yang Positif Jadi Harus Dimunculkan Di Inventaris Ada Masa Lalu Yang Memang Benar-benar Terpuruk Tetapi Juga Kadang-kala Munculkan Masa-masa Yang Bahagia Terutama Kalau Lukanya Itu Dari Orang Tua Kadang-kadang Memang Ketidak Sengaja Kemauan Orang Tua Untuk Memberikan Pengasuhan Yang Terbaik Tetapi Di Persepsi Anak Disuruh Untuk Ngaji Ayo Ngaji Dia Merasa Itu Menjadi Luka Misalkan Saja Atau Yang Lebih Parahnya Itu Karena Kasus Pelecehan Dan Sebagainya Ini Atau Yang Dilakukan Oleh Orang Terdekat Itu Memang Harus Bisa Bersama-sama Untuk Menyelesaikan Secara Bersama Ada Keterbukaan Dan Kemudian Kalau Tidak Bisa Secara Langsung Harus Ada Mediasi Mediasi Itu Sangat Menjadi Penting Kadang-kadang Anak Itu Tidak Dengan Orang Tua Apalagi Kalau Sudah Remaja Orang Tua Tidak Tahu Ternyata Anaknya Seperti Ini Lebih Dengan Temannya Nah Sebagai Orang Tua Harus Bisa Menegati Teman-temannya Siapa Teman-teman Anaknya Begitu Juga Teman-temannya Itu Kalau Ada Sesuatu Hal Yang Memang Itu Wajib Untuk Diberikan Kepada Orang Tua Diketahui Diberikan Informasi Kepada Orang Tua Seperti Itu Makanya Di Dalam Ini Kan Kalau Kamu Ingin Melihat Seseorang Lihatlah Temannya Jadi Juga Pengarahan Terhadap Pergaulan Yang Baik Pergaulan Bukan Pergaulan Yang Ya Mohon maaf Mungkin Pergaulan Bebas Itu Mudah-mudahan Terhindar Itu Sangat Penting Sekali Seperti Itu Termasuk Lingkungannya Ya Gitu Jadi Untuk Bisa Berdamai Dengan Inner Cahit Seluruh Elemen Yang Di Dalam Itu Ikut Mempengaruhi Wah Luar Biasa Sekali Sahabat Kampus Obrolan Kita Pada Hari Ini Di Podcast Kali Ini Sebenarnya Kita Masih Pengen Panjang Ngobrol Asik Sama Ibu Karena Banyak Banget Insight Baru Yang Mungkin Teman-teman Kampus Dapatkan Terkhusus Saya Disini Yang Berkesempatan Ngobrol Sama Ibu Tapi Mungkin Kita Bisa Bertemu Lagi Nanti Di Lain Kesempatan Di Podcast Selanjutnya Nah Untuk Sahabat Kampus Sekalian Jangan Lupa Untuk Selalu Support Kami Dengan Cara Like Comment And Subscribe Di Channel Youtube UINMLG Dan Jangan Lupa Untuk Mengunjungi Kami Di IG Dan Juga Di TikTok Suara PSGA UIN Malang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Atas Kehadirannya Wabarakatuh Sama 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 Sama